Hai ini danau yang persis ada dirumah Franklin yang mewah di atas gue masih inget hai hai halo semua gua yang lagi selamat datang kembali di reaction video game GTA 5 teman-teman jadi jadi hari ini gua punya suatu yang menarik lagi jadi berhubung gue ini adalah GTA edik atau ya pecinta game GTA jadi gua nemu video yang dimana membandingkan antara dunia nyata dan dunia di GTA 5 guys ya seperti yang kalian ketahui GTA 5 ini bener-bener menurut gua pribadi juga real life banget jadi petanya itu diambil emang dari dunia nyata teman-teman atau kurang lebih gua bisa bilang ini adalah GTA 5 versus Google art jadi peta-peta perbandingan disini diambil dari Google art teman-teman ya kalau kalian enggak tahu Google art ya searching lah ya mungkin oke langsung aja kita lihat seberapa mirip dengan yang asli GTA 5 nya kita lihat sama-sama guys nah ini adalah bacaan Grand Theft Auto 5 play PS Google art lihat ini painwood ya wait a minute jadi kenapa bang kok gambarnya emang sama-sama kayak kartun melalui bagus GTA 5 jadi teman-teman ini diambil dari Google art sekali lagi dari Google art Google art ini adalah map dunia nyata cuman emang tampilannya resolusinya kecil banget kayak gini dibanding yang ya GTA 5 udah lumayan lah ya tapi ini kalau aslinya di foto atau video secara langsung pasti lebih bagus yang sebelah kiri teman-teman oke jadi perbandingannya GTA 5 dulu baru Google art coy kita play lagi gila sih tuh disini tadi ada emang bener-bener ada apa namanya tower tower jaringan ya bilangnya kayak gitu ya disini ya emang ambil persis banget kayak di dunia nyata coy ini gedung di sebelah lihat eh gua lihat ada beberapa eh perbedaan di sini tapi gedung-gedungnya ini mirip banget cuman ini harusnya nggak ada gedung ya tadi seperti yang tadi ya tapi gila sini udah mirip banget guys lihat sebelah kiri ada parkiran jangan raya ya oke ini adalah tempat kalau nggak salah kalau di GTA San Arras adalah tempat yang dimana kita selalu masuk antar polisi guys gua nggak tahu GTA 5 sebelah mana ini ya oke ini menara base gedung base Wow Wow mungkin agak susah ya membandingkan karena ada beberapa kayak gedung ataupun jalan raya yang emang nggak sesuai bukan nggak sesuai ya mungkin udah dibangun atau diratakan nggak tahu gimana ya mungkin ini ngambil Google artnya tahun berapa gitu kan udah ada pembangunan sekarang nah kan kalau di Google artnya kan ada bangunan tapi di GTA 5 ada genre ya guys Oke mantep banget guys Oke ini ada ya aslinya ya Wow ini tempat apa sih guys yang lu silahkan sebentar di bawah ya gua belum pernah masuk sini cuy ini bandara kita lihat harusnya sih enggak enggak harusnya sih si kreatornya nyantung itu alamata dimana Los Angeles kan New York atau dimanakah ini bandara apakah kalau digital ini adalah bandara Los santos bandara internasional Los santos Los santos internasional iPod ya itulah pokoknya ya ini jalannya mau ke pantai gua sering banget kesini guys ya lihat ini kayak lagi emang ada perbaikan ya mungkin ini diambilnya udah lama banget guys disini emang jalannya ya kalian harus tahu GTA kan udah lama GTA 5 gua nungguin GTA 6 gua nungguin GTA 6 baca-baca berita sih ya bakalan rilis cuman butuh waktu satu tahun atau dua tahun lagi guys jadi gua sepertinya nggak mau nge-update berita itu cuman hati gua agak sedih juga karena gua udah mempersiapkan diri wah tahun ini gua nunggu GTA 6 dan ternyata ya udahlah kita next ya ini hmm lihat mungkin yang terpenting dari perbanding ini adalah gedungnya ini mirip banget sama yang asli guys wow lihat gedung-gedungnya emang mirip banget cuy ini jembatan yang mau ke pabrik ya ya gua bilangnya pabrik tempat ini doang rapo kerja wow hmm ya mungkin kita harus melihatnya di dari segi bangunan teman-teman kalau masalah jalan mungkin ada bangunan yang emang udah dirombak atau ada ditambahin atau diratain gitu kan nih ada lagi guys ya kan bangunannya tetap sama guys kalau kualitas Google artinya ini tinggi kayaknya lihat bangunannya bisa persis kayak gini gila ya wow ini sih wow eee kalian berpikiran sama gak sih sama gua kalau gua mikirnya apakah kalau kita membuat satu gedung A di GTA 5 dan ya patokannya dunia nyata apakah kita harus meminta izin dulu kepada gedung tersebut di dunia nyata bro gua mau bikin gedung nih di GTA 5 seperti gedung anda boleh apa enggak kayaknya gitu deh ya atau asal bikin aja gak mungkin dah pasti aja izin-izin tertentu guys benefit-benefit tertentu juga pasti ada menurut gua ya trailer park ini hotel bener ini hotel bener kalau tadi ada eh buat kepala besi Harno nya tadi ada kalau di GTA 5 ada apa namanya sih kayak sungai danau kecil kesini 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 kalau di dunia nyatanya kagak ada cuy ini danau yang persis ada di rumah Franklin yang mewah di atas gue masih ingat lihat sama banget ya oh ini kapal siar kalau yang barusan ya kan ini masih gendung-gendung gua gak tau ini mau dibuat apa gitu kan hahaha gua gagal pokok sama iklan hei guys gua mau tanya ke kalian ya kalau di GTA 5 ini ada pepan iklan sebenernya itu pepan iklan nyata partneran sama GTA 5 apa emang iseng GTA 5 ini sih apa naro gitu aja guys kalau yang tau silahkan komentar di bawah ya kayak gini nih kan ini kalau fame omsham kan ini acara di misinya di GTA 5 ada kan kayak iklan apa sepatu apa iklan-iklan kayak gitu lah apalagi di dunia apa di GTA 5 online apakah GTA 5 partneran sama iklan-iklan tersebut guys oh ini tahun berapa ya kayak belum ternyata banget guys kota-kotanya kalau di google art hmm gua tau gua tau gua tau gua tau ada pepan iklan-iklan kayak gini guys ini kayaknya partneran sama ee iklan di dunia nyata atau gimana sih gua masih penasaran itu hal yang sebenernya hal detail yang gua pengen tau guys gitu loh oh ini ada ini ada ee mes apa mes tuh aduh gitu pokoknya lah lah eh ini di bawah pinewood ya bukan di bawah pinewood di lebih bawahnya iya ini gua sering kesini nih keren banget ya ini ada lagi coy ini tempat ya gua tau deket pantai nih kalo di GTA 5 nya ya ini tempat karnival korsel kalo gua bilang ya liat kita korselnya bandingin korselnya wow tempat tiburan malam ya korsel gua bilang ya coy ee ee gua rasa sih GTA 5 ini lebih kayak mementingkan ada bangunan tersebut ya kalo masalah jalan dan kayak jalan tikus kayak dan sebagainya itu lebih ke improve dia sendiri tim GTA 5 guys yang penting ada gedung ciri khas landmarknya ya liat gedungnya pasti ada cuman daerah sekitarnya agak beda-beda gak masalah ya kan sama persis banget gedungnya coy sih dibelakangnya ada lapang bisbol tapi ini udah nyata gak ada itu lebih ke improve guys parkirannya luas banget ini kayak minimarket lah eh minimarket supermarket lah ini kan kecil coy nah kan di GTA 5 kayak ada iklan vitamin alkaline apa gitu ini ada partneran sama dunia nyata apa enggak sih gua pengen tau itu kalo yang tau silahkan komentar ribau oke ini gua baru pertama juga guys ngeliatnya ternyata semirip ini loh keren parah ya ini pabrik gua bilangnya pabrik pabrik guys pasti ada di dunia nyata juga tapi di dunia nyata ini lebih kayak tempat kapal kapal pesiar ya oke ini apa namanya saluran air kalo liat kayak gini gua selalu inget saluran air yang ada di GTA San Andreas yang dimana temus ke parkiran motor mobil yang dimana gua disana ngambil motor gp serius setuju hahaha ya itu adalah jalan pintas menuju tempat motor gp guys liat bangunannya bisa persis oh cuman kayak namanya kayak dirubah gitu guys hmm jadi namanya ini lebih kayak ke fiksi ya lebih ke fiksi jadi mungkin ya gua bisa ngambil bangunan loh tapi disana di GTA 5 jangan ngasih nama bangunan gua gitu misalkan bangunan di dunia nyatanya adalah bangunan gilang luigi tapi di GTA 5 gak boleh bangunan gilang luigi jadi si GTA 5 ini lebih improve juga di bidang nama gedungnya ya iya kalo gua pernikatin kayak gitu guys dan ini gua baru tau banget ya seri live ini loh GTA 5 ya dari mulai grafiknya emang wah gila gua cinta banget sama mungkin di GTA 5 6 lebih enhanced lagi lebih dinaikkan lagi tapi ya masih lama mungkin guys menurut gua ini luar biasa keren banget GTA 5 ilah game tercinta banget buat gua jadi kalo kalian nemu memes GTA 5 ataupun memes apapun di instagram kalo mau ngetag gua silahkan tag disini ya oke jangan lupa follow juga temen-temen di tagnya di foto atau di gambarnya bukan di komentar ya biar gua ada di feeds gua oke jadi itu aja untuk video kali ini gua gila lagi sampai ketemu di next video bye bye the li Terima kasih telah menonton!